Banyak yang bikin kan banyak, jadi saya satu malam, saya meditasi sikit itu baru dia keluar, keluar yang ya capit kepiting lah, yang ada merah disini gitu kan, yang dua keluar dari sini gitu kan, dan binatang-binatang itu sampai di pori-pori, ini keluar binatang hidup, di sini, di sebelah kiri ini, di leher kayak ada yang ngikat di dalam, gak bisa diputusin, terus apa, ya tajam disini gak bisa dikeluarin gitu. Terus kayak seperti diikat, kayak ada selaput gitu diikat, dari sini-diri sini gak bisa diputusin. Saya dorong pelan-pelan dengan nafas gitu, dengan asma Tuhan gitu, dorong pelan-pelan, putus kayaknya putus satu helai gitu, kemudian ada lagi, kemudian ada lagi. Hanya bisa yang saya, dengan cara saya, bahasa saya, saya minta kepada yang maha kuasa, saya meditasi, saya dorong sendiri, dan keluar gitu orang-orang, jarum begini dua, begini gitu kan, terus benda-benda yang kayak kulit kayu lah, keluar dari sini gitu kan, macem-macem. Pernah saya udah mau berangkat, temen saya, kakak saya sudah mau berangkat, semua tiba-tiba, saya gak bisa bergerak, itu bukan hanya kaki dan tangan, ini semua lumpuh. Gak bisa, gitu. Jadi, terus mereka berangkat duluan, tapi karena malam kemarinnya saya udah dimimpiin, saya tahu, sampai harganya dibayar, oh itu saya dikasih tahu di mimpi. Saya mau nyanyi, mau live di TV tuh, keluar darah kayak segini nih, kayak tahu gitu, cukupan gini, padahal sudah beberapa menit lagi mau live, gitu kan. Coba itu, mau bikin saya panik. Ini baru beberapa hari lalu, di kamar, di kepala saya baru dikeluarin yang lain-lain itu tuh, ini nih, tuh. Kan binatang yang saya gak pernah lihat di alam nyata nih. Kayak orang lumpuh gitu, tiba-tiba. Terus kaki juga, tangan, kiri selalu, kiri. Terus semuanya, tapi karena saya tahu itu bukan medis, jadi saya gak mau ke dokter kan. Tapi, kemudian, orang di lingkungan saya, teman-teman, saudara, bilang, ah, kamu percaya gitu-gitu, periksa lah, periksa gitu kan. Jadi, tangannya udah capek, yaudah, yaudah ikutin deh, kalian mau, pergilah ke Penang, gitu. Sampai sana, udah jam 8 kurang, janji sama dokter, jam 4 lebih, saya muntah satu wastafel, darah merah, merah ke hitam, ke hitam, ke hitam, ke hitam. Gak ada sakit apa-apa, sama sekali, gak ada sejarah medis. Tapi kan, saya merasakan gitu, dan orang juga menyaksikan. Terus saya bilang sih, sama teman-teman sudah lihat kan, dokter bilang, tidak ada apa-apa, sehat. Tapi kenyataan kamu lihat, saya bisa muntah darah, tiba-tiba begitu. Ya, pernah, ini gak pernah, eh, pernah hampir gak bisa jalan. Memang gak bisa jalan, kayak orang lumpuh gitu, ini kaki sama tangan kiri. Gitu. Kenapa yang gak bisa digerakkan? Gak bisa, ini gak bisa digerakkan, bayangin angkat sisir. Gak bisa kok, gitu. Terus kaki ini, pertama kayak, jangan kayak tarik dari sini nih. Pernah mengalami lumpuh juga, gak bisa jalan. Tangannya pernah gak bisa digerakkan, dan kakinya juga tidak bisa digerakkan. Gak handphone aja gak bisa katanya. Ya, sampai di titik, hampir tidak bisa bernyanyi. Jadi pada saat dia ingin bernyanyi itu, rasanya seperti ada yang nyekek lehernya. Seperti itu. Dan makhluk itu pun mengakui. Apakah guna-guna itu bisa menyerang atau mencelakakan seseorang? Bisa dong. Oleh karena Rasulullah aja pernah kena sihir, Pak Mirsa. Sekelas Nabi pernah kena guna-guna. Makanya Asbabul Nuzul turunnya ayat Al-Mu'awidatain. Dua surat yang berisikan perlindungan dari sihir. Disebut Al-Mu'awidatain. Surat apa saja? Al-Falak An-Nas. Nah, turunnya dua surat itu karena Rasulullah kena guna-guna. Kena sihir. Hingga ketika membaca Maka guna-guna itu hilang. Guna-guna itu ada di sekitar kita ya. Guna-guna itu bisa menceraikan suami istri. Guna-guna itu bisa bikin orang kalap. Guna-guna itu bisa membuat tubuh itu terluka, tersakiti. Guna-guna itu bisa bikin pikiran kacau. Nah, sebenarnya setiap orang bisa meru'yah dirinya sendiri. Saya kan berusaha ya. Berusaha saya nggak pernah mencari. Jadi, ada orang banyak tawaran. Saya bilang, saya bukan ranah saya ini. Saya takut salah. Pokoknya lewat siapapun itu, yang penting dia minta kepada Yang Maha Kuasa. Ya kan ya? Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa. Ya. Jadi, karena saya bilang pokoknya, kalau bukan memohon kuasa daripada Yang Maha Kuasa, lebih baik saya nggak sembuh. Itu komitmen saya untuk diri saya sendiri. Kalau mau dari kuasa yang lain, istilahnya dukung-dukung yang lain-lain itu, saya nggak terima. Otomatiknya badan saya nolak. Itu udah komitmen di badan saya. Bukan nggak ada kebetulan di dunia ini. Berkepatan ada keluarga teman. Oh, ada ini. Ada Kiai ini. Ada yang... Oh, ya. Bukan Kiai, tapi dia dari turunan orang tuanya, orang baik. Dan dia punya, ada ilmu itu yang minta. Kalau dia perantaranya bisa mengeluarkan hal seperti itu, ya saya datangin. Dan memang orang seperti itu, memang di daerah sih ya. Jadi, ya mereka juga selalu bilang, entah pusaha, entah kepada Allah, dia bilang. Dan, apa, daun siriah. Dan disaksikan oleh asisten orang Joyce. Itu kayak binatang, ada kayak ee, ada kayak rambut-rambut itu kan, dan Joyce itu udah pernah dimimpiin gitu. Ada bulu-bulu di sini. Dan nyata keluar kan gitu, makhluknya itu. Iya, di benang ikat benang merah gitu kan, sama, apa, kayak kain kafan gitu kan. Yang sakit dari sini, dia tunggu sampai dibawa hidung sini. Dan kayak di pemuli darah gitu. Dan kemarin itu saya, terakhir ke Kalimantan sama dia, saya menyaksikan benar-benar, dengan keluarnya. Saya tadinya kan nggak percaya ya, tapi ini, benar-benar nyata, yang saya saksikan itu benar-benar nyata banget. Saya sampai sedih ngeliatin, aduh, dia meditasi tuh, terus barang itu yang keluar sendiri, tanpa bantuan orang lain. Nah itu dia, itu, itu besar banget. Jadi yang kemarin tuh, yang dibilang yang keluar, yang waktu kita di Kalimantan, itu tinggal sisa-sisanya. Bapak Tadi. klikkan ya tombol lonceng merahnya.